Jadi gini, Netflix itu saya ketipu sama dia. Jadi Netflix itu adalah orang Singapura yang punya, namanya Jessica Wong. Nah, yang syuting kita, direkturnya maupun sutradaranya, itu namanya Rob Smith. Halo netizen yang maha benar, wawancara eksklusif karnelias dengan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, berhasil mencuri perhatian publik. Obrolan selama satu jam itu penuh membahas kasus pembunuhan Mirna Salihin yang kembali menjadi perbincangan publik setelah rilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso di Netflix. Selain jawaban Edi Darmawan Salihin yang banyak kontroversi selama diwawancara, ekspresi wajah karnelias juga ikut menjadi sorotan. Nama jurnalis senior itu pun sampai jadi trending topic di X atau Twitter selama beberapa hari. Nah, inilah ekspresi wajah karnelias yang beberapa kali melongo mendengar jawaban Edi Darmawan. Edi Darmawan Salihin tampak kesal ketika mengatakan dirinya merasa ditipu oleh Netflix dengan hasil dokumenter Ice Cold. Menurutnya, film tersebut justru mengadu domba masyarakat Indonesia dengan menggiring opini kalau Jessica Wongso tidak bersalah. Di sisi lain, karnelias hanya diam dengan berekspresi datar. Edi Darmawan Pamer Juara Karate Seasean Karnelias langsung mencecar Edi Darmawan ketika pengusaha itu sesumbar mengatakan kalau Angli Forensik Dr. Jajah Surya Atmaja takut dengan dirinya. Dr. Jajah diketahui menjadi yang pertama kali memeriksa jasad Mirna Salihin. Karnelias langsung menimpali kalau Dr. Jajah takut lantaran Edi Darmawan membawa pistol. Tanggapan itu langsung disanggah Edi Darmawan dan berseloroh kalau dirinya mantan juara karate Seasean. Tidak percaya Oto Asibuan tidak dibayar Jessica Wongso sebagai pengacara. Ekspresi wajah melongo kembali ditunjukkan Karnelias ketika Edi Darmawan mengatakan dirinya tidak percaya bila Oto Asibuan tidak dapat bayaran sebagai pengacara Jessica Wongso. Meski Karnelias mendengar langsung dari Oto Asibuan tentang hal tersebut, Edi Darmawan bersikeras menyatakan kalau pengacara kondang tersebut telah berbawang. Klarifikasi tentang botol cyanida Pernyataan Edi Darmawan tentang memiliki botol cyanida yang kembali viral justru diklarifikasi ulang. Kepada Karnelias, Edi Darmawan justru mengatakan kalau dirinya hanya berhayal memiliki botol berisi cyanida. Padahal botol yang dimaksud hanya parfum. Mendengar penjelasan itu, Karnelias hanya terdiam sambil sesekali memegang dagunya. Netizen yang berbakti ikut simpati, ekspresi datar dan melongo dari Karnelias saat mendengarkan Edi Darmawan membuat netizen yang berbakti menjadi simpati. Netizen yang budiman bahkan beranggapan kalau Karnelias sebenarnya telah jengah mendengarkan pernyataan ayah Mirna Salim tersebut, sampai merasa cepat-cepat menyudahi wawancara. Nah, bagaimana menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Intro